Pada soal ini, kita diberitahu titik L yaitu A, B Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 10 Nah, menghasilkan bayangan yaitu 17,5 Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus yaitu misalnya disini ada titik P X, Y Nah, lalu titik ini direfleksikan Nah, refleksi bisa kita lambangkan dengan C Yaitu X sama dengan H Nah, maka akan dapatkan bayangannya atau P aksennya Nah, disini yaitu 2H min X, Y Nah, disini kita diberitahu titiknya L X, Y yaitu A, B Nah, lalu dicerminkan C dengan nilai X sama dengan H H-nya disini yaitu 10, karena X sama dengan 10 Nah, maka didapatkan P aksennya Nah, disini yaitu 17,5 Nah, disini juga kita lihat Nah, ini nilai Y-nya tetap Nah, maka nilai B-nya pun tetap disini Nilai B-nya yaitu 5 Ini kita tuliskan B-nya sama dengan 5 Nah, lalu yang ini kita lihat Nah, disini 2H min X nilainya adalah 17 Maka kita bisa tuliskan 2H min X nilainya sama dengan 17 Nah, jika kita lihat X, Y disini X-nya adalah A Nah, maka disini 2 dikalikan H Ini H-nya, disini H-nya adalah 10 Maka 2 dikali 10 Dikurangi X X-nya disini yaitu A Maka ini kita ganti dengan A Sama dengan 17 Nah, 2 dikali 10 yaitu 20 Min A sama dengan 17 Nah, maka disini 20 Nah, min A-nya pindah ruas ke kanan menjadi plus A 17-nya pindah ruas ke kiri menjadi min 17 Maka A-nya kita dapatkan sama dengan 20 dikurang 17 yaitu 3 Nah, disini A-nya 3 Dan B-nya 5 Yang ditanya adalah A plus B A ditambah B Maka nilainya sama dengan A-nya 3 Ditambah B-nya yaitu 5 3 tambah 5 nilainya adalah 8 Inilah jawabannya Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya